Oke selamat pagi balik lagi di vlog saya yang 192 hari ini saya lagi otw mau ke samsat jadi hari ini saya mau bayar pajak ini mobil si Casper dan sekarang tuh udah kelewat ternyata pajaknya kemarin gak kontrol ingetnya itu bulan April bulan April padahal yang bulan April itu pajak motor ini harusnya bayar pajak kemarin tanggal 12 Januari 2023 dan sekarang udah tanggal 23 Februari 2023 juga kelewat ternyata Oh ya ini mobil juga istirahatnya belum atas nama saya karena tahun yang lalu bernyata udah progress ini untuk BPN pas tahun yang lalu ya dua tahun mungkin ini sudah progress BPN terus sama saya bersama ini kan aslinya tuh platik Bandung saya kasih nah ceritanya kemarin saya punya teman di dan dia kerjanya tuh sebagai biro jasa kata tanya-tanya harganya cocok udah saya percaya seluruh itu harganya 7,5 juta itu dia udah bilang udah terima beres sampai ke sini ini tasik udah saya kasih uang 7,5 juta progresnya dia bilang dua bulan selesai dan tungguin setelah dua bulan tiga bulan bahkan sampai setahun ternyata belum selesai juga dia bilang masih proses seminggu lagi sebulan lagi seminggu terus lagi itu tapi ada saya jengkel kemarin saat-seks ke samsat ternyata di samsat berkasnya belum masuk kacau banget udah setahun dia bilang proses ternyata belum masuk sama sekali senangkan ini pajaknya udah habis platnya juga udah habis ini mobil dipakai buat harian jadi udah kacau banget kemarin tuh urus 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 kemarin sampai mentok akhirnya berkasnya saya urus di di Bandung dan akhirnya itu ketemunya akhirnya kemarin dibantu sama orang samsat jadi yang penting kemarin pajaknya hidup dulu jadi sampai platte dan atas namanya itu adek dari pengurus samsat yang di Bandung ini KTP nya adeknya pengurus yang di Bandung waktu yang penting mobilnya bisa bisa pajaknya saya hidup aja dulu karena udah keluar gede banget uang kalau harus mutasi sampai nasik harus gede lagi biayanya jadi sampai sekarang ini masih platte dan atas nama orang padung itu jadi akhirnya seperti itu sebenarnya nggak nyangka sih temen sendiri juga ya bilang biro jasa sampai akhirnya harus berbeli-beli kayak gini ya jadi mungkin pelajaran juga buat temen-temen yang mau ngurus surat-surat baiknya sih kalau ada waktu lebih baik yang mengurus sendiri aja kesam saatnya sebenarnya mudah sih kemarin juga sebenarnya bukan saya nggak bisa ngurus eh saya juga tadinya sih yang menghargai dia sebagai yang kerjaannya sebagai biro jasa jadi nggak papa lagi buat pelajaran yang kedepannya sekarang kalau mau urus-urus surat baik itu mending langsung ke samsatnya aja atau kalau mau di minta diurusin sama orang samsatnya langsung juga bisa itu lebih aman daripada minta tolong sama biro jasa apalagi berusnya belum jelas legalitasnya ya tapi ya enggak semua biasa juga kayak gitu cuma ini pengalaman saya ya seperti itu kemarin eh ya dibilang banyak ketikunya lah sekarang semua TW ke samsatnya dulu dan tadi saya mudah minta KTP sama orang yang di Bandung tapi belum masih katanya orangnya lagi lagi kerja mudah-mudahan aja jadi dapat jadi sambilunggu sekarang saya mau ketemu ke samsat eh tapi kalau misalkan KTPnya keadaan saya mau nyoba nebak aja KTPnya dari sini ke rumah ke samsat sekitar 25-30 menitan ya karena saya ke samsat karangunggal oke selamat menikmati selamat menikmati ini tuh sekitar 2 juta lebih ya ini sudah minta KTPnya sama orang yang di Bandung ini tapi belum ngasih juga udah lah sekarang coba dulu hi hi masuk kalau tanpa KTP bisa ya ini seperti itu ini seperti itu oke akhirnya bisa melakukan pembayaran pajak tanpa ada KTP seriusnya udah saya jelasin sama orang samsatnya dan ini sedih saya cek di Sambara pajaknya 2 juta 164 dan barusan saya bayar 2 juta 415 ribu mungkin sama denda juga ya ya lah lumayan oke oke proses bayar pajaknya udah selesai tadi tadi bisa bayar pajak tadi tadi bisa bayar pajak tanpa KTP yang di SDNK nya dan gak di pusat juga tadi biayanya itu 2 juta 415 ribu sedangkan yang di SDNK itu sehasil kesambaran 2 juta 166 lah tadi jadi ada selesai harga mungkin karena ada denda karena saya ini kan kelewat 1 bulan plus sama ABN di Pak KTP tapi prosesnya gak gak dibersulis sama biaya samsatnya jadi buat temen temen yang mengurus surat surat tapi kalau kita belajar apapun itu lebih baik ke langsung ke samsatnya aja daripada temen temen nyuruh jasa yang legalitasnya gak nilas gitu atau temen temen mau minta tolong yang kita diurusin sama biaya samsatnya juga bisa tadi juga saya ditawarin kalau mau BPN ini mau biaya sekitar 6 jutaan sekarang BPNnya dari Bandung ke Kasi jadi ya mending sendiri aja daripada temen temen nyuruh jasa yang gak jelas tapi gak semua jasa juga seperti pelajar pajak itu yang udah profesional gak bisa dipercaya cuman kembali saya lagi habis aja jadi oke nih saya mau kembali sekian untuk hari ini terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax